Pemirsa lokasi penemuan mortir milik Belanda yang diduga merupakan peninggalan Perang Dunia Kedua di ladang milik warga di Mandaning Natal kini masih dipasang garis polisi. Warga menesak pihak terkait untuk mencari sisa mortir yang kemungkinan masih ada di kawasan perladangan mereka. Satu mortir yang diduga masih aktif diterbuka salah seorang warga Hendry saat akan menanam pohon durian di lahan perladangan biliknya dia selalu beringin ke Jumatan Tambangan Mandaning Natal, Sumatera Utara. Meski ditemukan dalam kondisi sudah berkarat, namun secara fisik mortir masih utuh dan belum pernah meledak. Penemuan mortir ini pun langsung dilaporkan kepada polisi yang langsung datang ke lokasi dan memasang garis polisi. Pasca penemuan mortir warga kini resah dan takut ke ladang dan kebun mereka lantaran diduga mortir peninggalan Perang Dunia Kedua ini masih ada di lokasi yang sama. Jadi kami kan sudah agak lama di sini kerja. Jadi waktu kemarin sekitar jam sembilan menyiram menyiram tanaman durian ini kan tiba-tiba ada jenis peluru gitu kan ya terkejut juga lah terkejut ya ada juga rasa takut sih kan takut silahnya membahayakan jadi selama ini kami kerja di sini di sini ada bahaya kan kita ngeri jadinya jadi itu sempat digali itu bang bukan atau yang di luar itu di luar aja tengah letak ini jadi bukan digali bang ya bukan memang dia agak di pinggir sedikit kan agak di lerengnya itu warga pun kini hanya bisa berharap intasi terkait segera melakukan pemeriksaan lokasi penemuan mortir guna memastikan tidak ada lagi mortir lain yang dapat membahayakan keselamatan warga dari Madina Ahmad Hussein Lubis Aidius melaporkan